Yasona Lawli menceritakan momen dirinya dipanggil Presiden Jokowi pada Minggu 18 Agustus malam. Pemanggilan ini dilakukan sebelum Jokowi mengumumkan Trisafel Kabinet Indonesia Maju. Yasona mengatakan, saat itu Jokowi baru saja pulang dari Ibu Kota Nusantara atau IKN, usai mengikuti rangkaian upacara HUD RI ke-79. Dalam pertemuan itu, Yasona mengungkapkan terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan Jokowi selama ini. Di sisi lain, Yasona mengakui masih banyak kekurangan saat menjabat dan menyampaikan permohonan maaf. Yasona menambahkan, dalam hidup tidak ada yang abadi termasuk jabatan. Hal itu pun juga disampaikan saat menanggapi pertanyaan soal isu Trisafel Kabinet. Presiden Jokowi melakukan Trisafel Kabinet atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Senin 19 Agustus hari ini. Jokowi mencopot Yasona Lawli dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Posisi Yasona digantikan oleh politisi Partai Kerindra Supratman Andi Adgas. Nia Saudara Supratman Andi Adgas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!